oke guys sekarang kami akan mereview jas hujan ya ini ukurannya L XL ini kalau jas hujan yang agak lumayan gak tembus dia ada dua lapis ya jadi kalau satu lapis itu biasanya tembus nah ini bagian lapisan dalam nih ini saya balik ya habis dicuci nah ini yang lapisan luar adalah hitam yang ini aja dia gak begitu tembus nah apalagi yang ini jadi ini modelnya bahannya kayak selimut mobil ya kain kayak selimut mobil jadi anti tembus air gitu kecuali udah pada retak baru ini pada bagian kolornya disini modelnya kayak begini ya nah ini dipencet dia akan bisa longgar bisa dikencengin gitu nih agak lumayan bagus seri seperti ini jadi jadi luarnya ini hitam jadi kayak pakai celana jadi enggak ketahuan pakai jas hujan kalau pakai jas hujan kayak gini ini bagian celananya jahitannya juga oke ini lapisannya seperti ini di bagian dalam nih bagian luarnya adalah hitam nah ini kondisinya udah saya balik ya tadi saya review bagian dalamnya nah ini jadi ini berbahan kayak selimut mobil ini sama gitu ya kemudian disini juga ini kan modelnya kayak celana nih ini bisa dimasukin lagi kedalam kalau pengen rap ya ini bisa ini kan modelnya kayak celana komprang kan nah disini ada step buat apa namanya buat ngejepit nih ini sama ini kalau ini udah hilang satu nah ini di kesini ini jadi nanti bakalan kecil ya di ceplek nah nanti dia sempit jadi nggak kena pada bagian celananya ya celana dalam kita ini yang dipakai gitu ini bagian luar pada kolornya seperti ini settingan buat menarik kolornya ini dalamnya seperti ini ya jadi kalau misalnya temen-temen saranin kalau nyari jas hujan yang agak lumayan bagus lihat pada bagian dalamnya juga bahannya seperti apa jadi ini modelnya licin makanya dia nggak tembus air ya jadi kayaknya bukan sembarang kain kayak baju ini beda khusus ini ya dipakainya enak nyaman ini udara angin juga nggak begitu tembus ya nah kita ceplek lagi kemudian mudah dicuci juga kalau misalnya kotor ya tadi habis saya cuci kemudian saya keringkan menggunakan kipas angin coba kita tepuk lagi jadi kalau kondisi musim hujan temen-temen misalkan bawa jas hujan karena kadang suhu tubuh kita kadang kaget tadinya panas mendadak dingin kena air hujan bisa meriang ya kayak sedia hujan di motor ataupun di tas ya nah kita lipat jadi ini kayak celana cuman ini tidak ada apa namanya kantong kantongnya ya jadi polos kalau misalnya dibuat kantong nanti efeknya air bisa nyimpan makanya dibikin polos rata-rata kalau kantong itu biasanya di bagian kaos baju jas hujannya gitu nah ini dilipatnya juga gampang ya jadi kayak celana biasa pakai color oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk mereview jas hujan berbahan terpals limut mobil ya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya sobatau bermanfaat bisa ditonton kalau yang udah ditonton skip aja nggak papa jika suka dengan videonya silahkan like jika ada pertanyaan silahkan komentar mengenai jas hujan ataupun mengenai motor rusak kami siapkan beri solusi dan saran ya terima kasih terima kasih